Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian Sebenarnya di dunia ini dibutuhkan ketekunan dalam segala hal Jika seseorang ingin sukses, ia harus tekun belajar, tekun bekerja keras membangun bisnisnya Jika seseorang ingin mengerti firman Tuhan, ia harus tekun belajar firman dan melakukannya Bahkan kalau kita bicara soal keselamatan Yang selamat adalah orang-orang yang tekun sampai akhir hayatnya Sampai ia mati Itulah yang diteladankan oleh Tuhan Yesus Ia tekun sampai mati di kawis salib Menjadi teladan bagi kita Bahwa kita pun harus tekun Sampai kita mati Tekun dalam hal Belajar firman Melakukannya Menjadi berkat bagi sesama kita Sebab dunia ini demikian gelap Sehingga membutuhkan banyak orang-orang benar Diputuhkan garam dan terang dunia Itulah sebabnya Tuhan berkata Jadilah garam dan terang dunia Jadi ketekunan itu mutlak harus dimiliki orang percaya Mari kita belajar tekun Jangan sebentar semangat Di lain waktu Sudah tidak semangat lagi Pertama Mendengar firman Menggebu-gebu Pertama kali bertobat Menggebu-gebu Tapi dengan berjalannya waktu Lalu mulai kendor Ini namanya tidak tekun Orang yang tekun itu stabil Kalau mau jatuh dia bangun lagi Mempertahankan posisinya Yaitu taat sampai mati Sama Sudara dalam segala hal Harus tekun Tanpa ketekunan tidak akan ada hasil Dan tekunnya harus sampai Kesudahannya atau sampai mati Jangan hanya tekun sebentar Iman Itu sebenarnya adalah ketekunan Tekun Mempersembahkan seluruh hidup kita Bagi Tuhan Itulah iman yang sebenarnya Jadi bukan hanya dalam pikiran saja Tetapi melakukan Segalanya dengan tekun Meskipun harus menderita Tetapi tetap tekun Mari sederah Kita belajar tekun Dalam segala hal Untuk menyenangkan Tuhan Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semua Amen Terima kasih telah menonton!